Doarjo nonaktif Ahmad Mudlor Arli alias Gus Mudlor kembali absen dalam panggilan pemeriksaan KPK pada hari Jumat kemarin. KPK mengancam pihak-pihak yang diduga merintangi penyidikan dugaan korupsi Gus Mudlor dengan jerat bidang. Juru bicara perindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, orang yang menghalangi jalannya penyidikan bisa dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemerantasan Tindak Bidang dan Korupsi tentang Perintangan Penyidikan atau Obstruction of Justice. Peringatan ini disampaikan KPK setelah tim penyidik menerima surat ketidakhadiran Gus Mudlor dalam pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Jumat yang tidak disertai alasan yang jelas. Padahal menurut KPK, agenda pemeriksaan bisa menjadi kesempatan bagi Gus Mudlor untuk menjelaskan informasi dan keterangan alih-alih menghindar penyidik. Kami juga ingin ingatkan kepada siapapun tentu dilarang oleh penasihat hukum untuk dengan sengaja misalnya menghalangi proses penyidikan. Termasuk penasihat hukumnya ketika sengaja memberikan cara-cara misalnya yang tidak sesuai dengan ketentuan, pasti juga dapat diterapkan pasal 21 undang-undang tipikor. Kami sangat menghargai dan menghormati peran dari penasihat hukum pada profesi yang menia, tapi sekali lagi sepanjang muda nasihat-nasihatnya berhubungan dengan kelasan. Terima kasih telah menonton!